Terima kasih. Download sekarang, baca berita lebih nyaman. Terima kasih. 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 semua topik favorit kamu ada di sini berita hari ini semua ada di ujung jari download sekarang baca berita lebih nyaman jelajahi cara baru mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari masuk ke dunia paling up to date hanya dalam satu news app dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif jadi tahu paling cepat download Metro TV X10 sekarang apakah kamu sudah lulus S1 dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 tapi terhalang karena biaya dapatkan beasiswa menjadi solusinya kini online scholarship competition hadir untuk kamu yang ingin lanjut S2 dengan beasiswa bersama 11 kampus favorit dengan 80 beasiswa 100% bebas uang pangkal bebas uang semester selama 4 semester dan sertifikat pemenang daftar sekarang juga di osc.medcom.id dapatkan info lebih lengkap di akun instagram dan tiktok at beasiswa osc lanjut S2 sekarang saatnya menghadirkan pemikiran kritis dari berbagai bidang politik hukum ekonomi kesehatan olahraga teknologi sosial dan masih banyak lagi kupas tuntas isu-isu terkini melalui berbagai perspektif dari para ahli lengkap dengan data akurat media Indonesia mempersembahkan tulisan-tulisan berkualitas dan tentunya up-to-date tingkatkan wawasan bersama rubrik opini Senin hingga Sabtu dan kolompat kepala badan riset dan inovasi nasional republik Indonesia memasuki ruangan secara hadir dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terima kasih telah menonton! 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 Selamat datang di acara Inari Expo dan IMS 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 hati kita di pagi hari ini dengan performance dari Rampak Gemdang Dance dari Sanggar Lestari Budaya Bucobagia. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Untuk selanjutnya saya akan mengundang kepada Bapak Susan Lesmana, kiranya berkenan untuk memimpin pembacaan doa agar acara kita bisa berjalan dengan sukses dan juga lancar. Kepada Bapak Susan Lesmana, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BRIN, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan BRIN, Ketua dan Panitia Iner Expo dan IMS 2023, Sipitas BRIN serta Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon izin kami memandu bacaan doa acara Islam berkenan Bapak Ibu yang lain dapat menyesuaikan. Terima kasih. Ya Allah, kami yang berhimpun di pagi ini dengan penuh kerendahan hati mempersembahkan puji syukur kehadirat muja Rabbi Engkau Allah Maha Pencipta Alam Semesta ini dan engkau pula zat yang mengatur alam dan seisi. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan dalam segala kondisi serta tuntunlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi. Ya Allah, kami yang berhimpun di pagi ini telah membaca firmanmu berdoa lah kepada aku niscaya aku kabulkan. Karena itu, kami para insan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi dari seluruh negeri hari ini berhimpun dalam acara Inari Expo dan IMS 2023 menengadahkan tangan dan memohon dengan setulus hati keberkahan, manfaat, dan kelancaran acara ini. Karuniailah kami ilmu yang memberikan manfaat atas kehidupan kami dan tambahkanlah hikmah pengetahuan kepada kami. Jadikanlah ilmu pengetahuan yang kami miliki sebagai pelita dan landasan dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik secara berkelanjutan. Ya Allah, kami yang berhimpun di Inari Expo dan IMS pagi ini bukanlah untuk berhura-hura dan jumawa karena sesungguhnya ilmu yang kami ketahui ini hanyalah serupa titik di tengah samudera pengetahuanmu dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan samudera menjadi tintanya kemudian ditambahkan kepadanya tujuh samudera lagi sesudah keringnya nisya ya tidak akan ada habis-habisnya tulisan kalimat Allah. Sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Sungguh pagi ini ya Allah kami tulus berhimpun menyampaikan syukur kepadamu atas nikmat dalam merawat ilmu mengembangkan pengetahuan riset dan inovasi untuk membangun peradaban yang penuh arti bagi anak cucu kami kelak. Tolonglah kami untuk mampu melaksanakan setiap kewajiban kami dengan sebaik-baiknya sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan engkau catat sebagai amal yang akan menambah kebaikan kami telah di akhirat. Ya Allah kami yang berhimpun di Inari dan YMS Expo pagi ini mohon jangan engkau sisakan dosa pada diri kami melainkan engkau mengampuninya janganlah engkau sisakan kesusahan dan beban untuk kami melainkan engkau melapangkannya ampunilah dosa-dosa kami dosa yang terlanjur kami perbuat dosa yang tersurat maupun tersirat dosa dan kesalahan ibu bapak kami guru-guru kami anak turunan kami dan para pemimpin kami Rabbana takabbal minna inna ki'an tasimna alim watub'ana inna ki'an tattawabirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih bapak susan lesmana semoga acara hari ini dan juga sampai nanti di tanggal 23 September bisa berjalan dengan lancar dan juga sukses baiklah bapak ibu hadirin sekalian untuk selanjutnya saya akan mengundang kepada panitia penyelenggara Inari Expo dan juga IMS 2023 Bapak Dama Rusli selaku project manager Murtila Promosindo untuk dapat memberikan laporan terkait dengan kegiatan kita kepada Bapak Dama Rusli kami silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua kepada yang terhormat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Bapak Doktor Laksana Trihandoko MSC beserta jajarannya yang terhormat Pimpinan Perguruan Tinggi Indonesia Pimpinan Kementerian dan Lembaga yang terhormat Perwakilan Kedutaan Besar dan Lembaga Internasional Pimpinan Industri Mitra Brin Bupati Bogor dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang terhormat Direktur Utama Murtila Permosindo Bapak Irwadi Marzuki dan tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya juga kami layangkan kepada para peserta Inari Expo dan IMS 2023 yang telah hadir di ruangan ini baik sebagai eksebitor maupun sebagai visitor dan yang tak kalah pentingnya adalah saya harus mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah mendukung perhelatan besar ini dari mulai pra-event hingga hari ini dan 4 hari berjalan rasanya bahagia sekali saya bisa hadir di panggung ini megah dan dikelilingi oleh orang-orang pintar orang-orang hebat yang ada di ICC Building ini tapi bagi yang belum tergolong pintar ataupun hebat tak perlu berkecil hati karena dulu almarhum Presiden ketiga kita Bapak B.J. Habibie pernah berkata keberhasilan tidak selalu milik orang-orang pintar namun keberhasilan itu adalah milik orang yang senantiasa berusaha oleh karenanya kami selaku promotor dari penyelenggaraan Inari Expo dan IMS 2023 tetap istiqomah dan selalu berusaha menjadikan Inari Expo sebagai pameran riset dan inovasi terbesar dan terhebat di Indonesia Bapak Ibu dan sekalian perlu kami laporkan bahwa Inari Expo 2023 ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya dan Alhamdulillah Inari Expo 2023 diikuti oleh sebanyak 121 peserta dari 121 peserta itu kami membaginya dalam beberapa zonasi mulai dari yang terkait dengan Blue Economy Energy Energy and Electricity Laboratori dan Medicine Industry Digital Startup Automotive and EV Ecosystem Green Economy Food Industry dan terakhir menyakut dengan Biodiversity and Forestry Bapak Ibu sekalian dalam penyelenggaraan selama 4 hari ini mulai dari tanggal 20 hingga 23 September nanti kami selaku penyelenggaraan menargetkan pengunjung sebanyak 15.000 visitor satu hal yang berbeda daripada Inari sebelumnya dan ini terasa istimewa karena Inari kali ini mengintegrasikan Indonesia Electric Motor Show 2023 atau biasa kami sebut dengan IMS 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 ini merupakan pionir dan pelaksana awal dari pameran kenderaan listrik dan ekosistemnya di Indonesia sekedar informasi IMS tahun ini adalah penyelenggaraan yang keempat kalinya kami sebagai penyelenggara berharap bahwa Inari Expo dan IMS akan menjadi ajang pamer terkemuka di negeri ini baik dari segi riset inovasi maupun dari kemajuan industri dengan mengambil tema riset and innovation for better future pada perhelatan ini diharapkan kolaborasi apik antara riset inovator dan industri semoga saja hari ini dan beberapa hari ke depan akan terjadi eksplorasi jejaring antar pihak yang kelak akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sekali lagi kami selaku promotor mengucapkan terima kasih kepada kepala badan riset dan inovasi nasional beserta jajarannya yang telah mempercayakan event sebesar ini kepada Murtila Promosindo untuk menyelenggarakannya demikian laporan ini kami sampaikan jika dalam penyampaian laporan ini ada kata yang tidak berkenan izinkan saya memohon maaf tapi sebelum saya menyudahi laporan ini saya ingin memberikan satu pantun mungkin mungkin nanti bisa dibantu dengan kata cakep daripada Victor bunga cantik di pinggir jalan cakep warnanya cerah elok dipandang cakep masa depan ini memang penuh tantangan semoga kita bisa manfaatkan peluang masih ada satu lagi nonton Inari melihat aksi cakep lihat IMS bikin hati gemas cakep baik mohon izin kalau ada pantun biasanya harus dibales ya Bapak Ibu ya mohon izin ya Bapak Kepala Brin ya saya mau bales pantunnya dulu dari Pak Damar nih ramuan daun selasi ada cakepnya dong harus yang asli terima kasih Bapak Damar Rusli terima kasih juga tepuk tangannya Bapak Ibu baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan juga sekaligus membuka acara dari Inari Expo dan IMS 2023 untuk itu mohon kiranya dengan hormat saya mengundang Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Bapak Laksana Trihandoko untuk dapat memberikan opening remarks dan juga membuka acara kita kami silahkan Terima kasih Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sehat kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Selam Bajikan Yang saya hormati di sini ada banyak mitra kalau saya tidak bisa sebut satu persatu mohon maaf ada dari PT.PN dari PT. Garam SDM dari Unhan Dan kemudian juga our colleagues from South Korea, STAGP, also thank you very much for your coming. Also our colleagues from neighboring the embassies of our neighboring countries, thank you very much. It is a great honor for us to have you all here. Dan tentu dari mitra utama kami, Pak Damarusli dan teman-teman dari Murtila Promosindo sebagai penyelenggara acara ini. Dan teman-teman media, serta mitra pendukung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena sedemikian banyaknya. Jadi pada kesempatan ini pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi kepada promotor Murtila Promosindo yang telah menyelenggarkan acara. Dan bersama BRIN itu bisa akhirnya bersama-sama dengan IMS menyelenggarkan Inari Expo yang kedua. Dan tentu juga para mitra yang ikut hadir dan ikut meramaikan, para pengunjung dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Jadi ini yang menunjukkan komitmen kita semua bahwa kita sangat aware dengan IPTEC, sangat aware dengan riset, sangat aware dengan inovasi untuk kemajuan bangsa kita. Jadi seperti disampaikan Mas Damar tadi, ajang Inari Expo memang ditujukan untuk mendekatkan, lebih mendekatkan IPTEC, riset, inovasi ke masyarakat. Itu sebabnya kita lebih fokus bagaimana mengundang masyarakat bisa hadir di tempat ini. Jadi ini kita tidak ingin membuatnya menjadi acara dari lembaga pemerintah khususnya BRIN. Jadi kita ingin membuatnya sebagai acara untuk masyarakat, supaya masyarakat bisa paham, karena semua paham IPTEC ada di mana-mana, riset itu penting, tapi banyak yang tidak paham itu seperti apa. Jadi ini adalah kesempatan untuk merasakan IPTEC, riset, inovasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa menghilangkan dikotomi, karena riset itu ada di mana-mana, tapi selalu ada di belakang, di belakang layar. Tidak pernah kelihatan, tidak pernah kita itu di depan, dan memang tidak selalu harus di depan. Jadi bukan berarti karena tidak di depan, tidak tampil, kemudian tidak penting, tidak seperti itu. Kita semua tahu bahwa Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita ingin mencapai Indonesia maju, Indonesia emas katanya 2045, tapi kita tahu juga bahwa itu tidak mungkin dilakukan tanpa adanya aktivitas riset yang bisa memberikan nilai tambah, menghasilkan inovasi yang berujung pada nilai ekonomi, nilai tambah yang signifikan. Sehingga ya itu sebenarnya yang menjadi awal kenapa BRIN dibentuk dua tahun, dua tahun setengah yang lalu. Jadi ini menjadi momentum di tahun kedua ini, bahwa kita ingin semakin mengukuhkan IPTEC, riset, dan inovasi di negara kita, dan kita ingin menunjukkan meskipun dari sedikit bagaimana itu bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia untuk bisa menjadi negara maju, jadi jangan sampai berjebak bahkan di middle income trap misalnya. Dan itu tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Dan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen tidak mungkin dilakukan tanpa adanya penciptaan nilai tambah dari apa yang kita miliki, apa yang kita produksi, apa yang kita hasilkan saat ini. Yang kedua, Inari Expo ini juga komitmen dari kami di BRIN untuk mendukung gerakan bangga, gerakan nasional ya, bangga buatan Indonesia. Jadi ini komitmen kami untuk menunjukkan bahwa BRIN tidak hanya menjadi pemakai buatan Indonesia sebagai lembaga pemerintah, justru kita menjadi enabler pengungkit untuk bisa menciptakan buatan Indonesia. Jadi itulah fungsi, itulah tugas utama dari para periset, tidak hanya periset BRIN, tapi periset di negara kita. Dan lebih jauh itu semua biasanya hampir semua kalau startup dan sebagainya itu adalah UMKM, jadi ini sekaligus kita mendorong penggunaan produk-produk yang dihasilkan oleh para UMKM, khususnya yang berbasis teknologi, riset, dan inovasi. Menutup sambutan saya, jadi sekali lagi saya ingin bersama-sama mengajak kita semua untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan maju melalui penguatan riset untuk menghasilkan berbagai inovasi yang bisa meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian negara kita. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, dan khususnya untuk Mutila Promosindo, dan selamat kepada seluruh pengunjung yang hadir selama 4 hari ke depan untuk bisa menikmati berbagai acara wahana yang diselenggarakan selama periode Inari Expo 2023 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, sekali lagi terima kasih untuk semuanya, dan selamat untuk kita semua. Wabillataufiq wa jaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Kepala Labyrinth, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung, karena kita akan langsung saja untuk keacara peresmian pembukaan dari Inari Expo dan juga IMS 2023. Untuk itu kami turut mengundang kepada Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, Komisaris PTPN4, Direktur Utama PT Garam, dan PLT Sekretaris Utama BRIN. Baik, harap bersiap-siap Bapak Ibu, nanti hitungan dari tira sampai di tiga baru dipukul gendangnya bersama-sama. Sudah bersiap-siap semuanya, mungkin kameranya juga sudah bersiap-siap. Baik, silahkan untuk dipukul gendangnya, satu, dua, tiga. Boleh kita berikan tepuk tangan dengan ini, Inari Expo dan juga IMS 2023 resmi dibuka. Mohon kiranya untuk dapat berfoto bersama Bapak Ibu, boleh di depan gendang berdirinya. Baik, silahkan untuk rangka media. Baik, mungkin boleh sedikit maju lagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Silahkan untuk rangka media atau teman-teman media yang ingin mengabadikan momen ini, kami silahkan. Atau saya bantu arahkan untuk matanya, mungkin boleh ke sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Sebelah kiri, baik. Sudah cukup sebelah kiri, selanjutnya boleh ke bagian tengah. Dan berikutnya boleh ke sisi sebelah kanan. Terima kasih sekali lagi, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami harap kamu bisa dapat kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita langsung saja beranjak ke acara berikutnya. Di mana kita nantinya akan sama-sama menyaksikan video launching. Akan ada dua video launching, tentunya juga diharapkan Bapak Ibu bisa menyaksikan video launching tersebut. Untuk yang pertama, kita akan menyaksikan ini dia Indonesia Research and Innovation Fund atau AIRF. Berikut video teaser-nya, selamat menyaksikan. Pendanaan terintegrasi untuk ekosistem riset dan inovasi nasional yang lebih baik. Indonesian Research and Innovation Fund AIRF dibentuk dalam rangka mendukung salah satu tugas fungsi BRIN dalam hal pendanaan riset dan inovasi. AIRF mengintegrasikan empat fungsi BRIN, yaitu pendanaan riset dan inovasi, mobilitas SDM IPTEC, infrastruktur riset, dan pemanfaatan riset dan inovasi untuk industri. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan? Tadi baru saja kita menyaksikan video launching dari AIRF atau Indonesia Research and Innovation Fund. Dan selanjutnya, kita juga akan menyaksikan video launching dari Buku Indikator IPTEC Riset dan Inovasi Indonesia 2023 dalam bentuk video teaser dan selamat menyaksikan. Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan bangga mempersembahkan Buku Indikator IPTEC, Riset dan Inovasi Indonesia 2023. Jendela yang mengungkapkan kemajuan luar biasa IPTEC, Riset dan Inovasi di Indonesia. Diterbitkan secara berkala, buku ini tidak hanya memaparkan data dan prestasi genilang, tetapi juga menggambarkan peran penting Indonesia di tingkat global. Sumber inspirasi bagi para ilmuwan, riset, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mewujudkan masa depan berbasis inovasi. Mari menjadi bagian dari perubahan besar dalam dunia IPTEC Indonesia. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi dari video launching yang baru saja disaksikan bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya, ini juga menjadi sangat penting di hari ini karena kita akan menyaksikan bersama-sama penanda tanganan nota kesepahaman atau MOU antara Organisasi Riset Pertanian dan Pangan oleh Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN dengan PT Perkebunan Nusantara IV oleh Direktur PT PN4 tentang riset dan pengembangan di bidang pertanian dan pangan. Tidak hanya itu, juga ada penanda tanganan perjanjian kerjasama antara deputi bidang infrastruktur riset dan inovasi BRIN dengan PT Garam tentang kerjasama uji coba pilot plan garam industri manjar. Oleh karena itu, kami mengundang Ibu Puji Lestari, Bapak Sucipto Prajitno, Bapak Ian Rianto, Bapak Arief Haindra. Kami mohon untuk dapat maju ke depan. Dan juga tentunya turut menyaksikan nota kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama ini, kami mengundang kembali tentunya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Bapak Laksana Trihan Doko, berikutnya juga Komisaris PT PN4, dan juga Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha PT RNI Persero. Kami mohon kesedianya untuk dapat menyaksikan. Baik, kami silakan Bapak Ibu untuk dapat menandatangani MOU yang sudah ada di depan Bapak Ibu. Dan dilakukan secara bergantian. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan kami mohon kesedianya untuk dapat berfoto bersama. Boleh dengan menunjukkan MOU dan juga penandatangan perjanjian kerjasama. Baik, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan. Semoga dengan penandatangan nota kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama ini, bisa berjalan dengan baik dan juga lancar dan membawa manfaat untuk semuanya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami silakan untuk dapat kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Dengan usainya MOU, maka berakhir pula rangkaian opening ceremony dari Nari Expo dan juga IMS 2023. Terima kasih tentunya untuk Anda semua yang sudah menjadi bagian penting dari acara kami. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Anda semua yang sudah menyaksikan opening ceremony kali ini. Dan setelah ini kita akan ada official visit exhibition yang akan dipandu oleh Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan juga Keseketariatan BRIN, Bapak Drizal Friantoni. Kami silakan kepada Bapak Drizal untuk dapat memandu official visit exhibition. Tentunya juga untuk rekan-rekan media, juga kami persilahkan untuk dapat mengikuti official visit exhibition. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton!